Halo Sob, ketemu lagi sama Mimin di berita MotoGP terkini. Selesai sudah balapan di Amerika kemarin, di mana akhirnya finales tanpa disangka-sangka menjadi raja di keduanya. Banyak orang yang menjagokan Marquez, Acosta, bahkan hingga Rins, yang memiliki optimis akan bisa berbuat sesuatu di Amerika. Nampaknya, semua harus puas dengan kenyataan bahwa Aprilialah, monster Amerika sesungguhnya di gelaran kemarin. Oke, kali ini kita agak santai ya. Gak terburu-buru, kita kasih musik yang santai dulu. Karena pembahasan kali ini lumayan panjang nih. Karena ada hal yang memancing penasaran dari kubu Yamaha. Nah, secara tiba-tiba setelah tersenyum dengan Quattaro untuk memperpanjang kontraknya dengan Yamaha dengan gaji yang fantastis, gaji terbesar di MotoGP loh. Marquez aja, udah 8 kali juara dunia, gak sampai segitu gajinya. Nah, tiba-tiba sang manajer ini, Lin Jarvis dipecat dalam tanda petik dari posisinya sebagai manajer tim. Dipecat dan akan digantikan. Jadi abis senyum-senyum tuh, terus dipecat gitu. Ada dua kemungkinan nih, bagi Lin Jarvis nih. Antara kaget, karena tiba-tiba begitu, atau memang sudah tahu makanya senyum-senyum saat foto dengan Quattaro kemarin. Nah, kita bakalan bahas dibalik itu semua. Apa sebenarnya yang sedang dirancanakan oleh Yamaha? Kenapa sampai bisa mempertahankan Quattaro di pabrikan yang sedang coba-coba dan belum kelihatan efeknya? Selain dengan gaji besar tentunya ya. Karena gak mungkin, Yamaha hanya mengandalkan gaji besar aja tanpa memberikan alasan yang lain agar Quattaro bertahan. Iya kan? Ya kali, Yamaha bilang, Fabio, gajimu kunaikin, tapi kita bakalan gini-gini aja nih. Gak mungkin dong. Penjualan NMAC dan kawan-kawan bisa luntur dan gak bisa lagi tuh pakai slogan semakin di depan. Karena nyatanya, sekarang Yamaha di tengah, bahkan di belakang. Dipikir-pikir ya, slogan ini juga beresiko tinggi. Karena, selain bikin keadaan seperti ini jadi resiko bahan bulian, juga gak bisa dipakai di segala musim atau segala situasi. Kalau Honda, One Heart, mau rangka patah kayak kemarin, tetap One Heart, ya gak apa-apa. Karena gak ada hubungannya. Oke, malah kemana-mana nih. Kita balik ke pokok bahasan. Yamaha nih, apa nih strateginya? Ternyata-nyata, kabar dari media terpercaya MotoDP, Crash.net, pasti teman-teman juga tahu. Di situ Fabio mengatakan bahwa, kemarin di Amerika, El Diablo ini memakai konfigurasi motor baru yang sepenuhnya baru, dan belum pernah dicoba sebelumnya. Fabio Quattaro dan Alec Rins mencoba pertaruhan besar selama akhir pekan di kota kemarin. Jadi keduanya mencoba hal baru yang memang termasuk dalam bagian konsesi. Tim Monster Energi Yamaha memutuskan untuk melempar dadu dan menjalankan pengaturan eksperimental sepanjang akhir pekan untuk Fabio Quattaro dan juga Alec Rins, sebagai tanda sikap pengambilan risiko baru di pabrikan. Quattaro memasuki balapan di hari Minggu dengan sepeda yang belum pernah dicoba sebelumnya, sementara Rins melakukan perubahan radikal dari pemanasannya. Belum ada terbosan, namun tim berharap informasi yang didapat dapat membahakan hasil di kemudian hari, kata Direktur Yamaha, Massimo Merikali. Kami tidak bisa puas dengan hasil hari ini. Jelas masih ada pekerjaan yang harus dilakukan, namun kami tidak akan menyanyiakan upaya apapun. Secara keseluruhan, itu adalah balapan akhir pekan yang sulit, tapi juga produktif. Kami telah mencoba hal-hal baru, dan data ini dapat membantu kami bersiap melakukan perubahan di masa depan. Nah, Quattaro bisa meraih satu-satunya poin di tim pada akhir pekan dengan menempati posisi ke-12 di Grand Prix setelah bangkit dari posisi 20 pada lap pembuka. Jadi, merosotnya Fabio ini karena ada masalah dengan bannya, karena bannya sudah usang, kata Merikali. Fabio kehilangan banyak posisi, tapi sejujurnya, dia memperkirakan hal yang lebih buruk. Tidak kencang di speed, tapi jatuhnya ban tidak terlalu buruk. Mungkin kami bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Tapi saya pikir akhir pekan ini adalah tentang mencoba banyak hal, dan terutama fokus pada peningkatan motor. Saya memulai balapan dengan sepeda yang belum pernah saya coba sebelumnya. Sementara itu, berbeda dengan rekan steamnya, Alec Rins, melesat dari posisi ke-15 ke posisi ke-7 pada awalnya, memanfaatkan beberapa kekacauan di depan, namun dia perlahan-lahan mundur, dan embuannya yang berat akhirnya membuatnya tersingkir. Hal ini dikarenakan dia men-setup motor dengan data yang hanya 10 menit saat pemanasan, jadinya kacau balau. Nah, selain mencoba konfigurasi baru, diumumkan bahwa Lynn Jarvis akan meninggalkan tampuk kekuasaannya digantikan orang baru. Nah, Lynn Jarvis ini sudah bertanggung jawab atas proyek Yamaha selama 26 tahun terakhir, tetapi akan mengundurkan diri setelah musim MotoGP saat ini. Jadi bahasanya, di sini mengundurkan diri ya, bukan dipecat. Tapi nggak tahu sih, aslinya dipaksa atau nggak. Nah, kabar tersebut muncul satu pekan setelah Yamaha mempertahankan pembalap bintangnya, Fabio Quattararo hingga akhir tahun 2026. Nah, kalau dari pernyataan Lynn Jarvis nih, dia mengatakan bakalan pensiun, bukan berganti posisi. Karena usianya sudah 66 tahun, jadi katanya sudah capek warah wiri. Makanya, dia mengundurkan diri. Nah, Lynn Jarvis juga menerangkan bahwa nanti akan ada yang bakalan menggantikannya, dan itu datang dari grup Yamaha, yang akan menggantikan dan jelas dari orang Eropa, memiliki gaya kerja yang diidam-idamkan dalam MotoGP saat ini. Gimana nggak? Ducati, Aprilia, KTM, adalah tim-tim yang dipimpin oleh orang Eropa. Kebetulan, pabrikannya juga dari Eropa. Nah, tim Jepang nampak kepayahan, makanya akan meng-eropakan diri, demi memenangkan kembali kejuaraan. Nah, ini nih, Paolo Pafezio, Direktur Rumah Saran dan Motorsport Yamaha Motor Europe. Pafezio telah lama terlibat dalam proyek MotoGP Yamaha, dan dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan untuk mengambil alih peran penting dari Lynn Jarvis. Tapi ini, baru rukaan terkuat ya. Seng efek apakah nanti? Dan selain itu, berita konfirmasi soal tim satelit juga nampak panas, Sob. Salah satunya adalah VR46 yang dikabarkan kencang menolak Yamaha dan memilih tetap di Ducati, karena merasa utang budi sama Pertamina. Karena dengan gabung Yamaha, berarti VR46 sudah mendapatkan uang dari sponsor yang notabene, pasti menginginkan kemenangan, dan berada di barisan depan setidaknya. Tapi juga berada ke Yamaha, dia juga akan mendapatkan uang dari Yamaha. Namun, konsekuensinya adalah, dia akan jarang tersorot karena mungkin nasi akan tersiok-siok di belakang. Terlebih lagi, kalau pembalapnya pada kabur, maka VR46 akan lebih sulit menjalani ke depannya. Tapi negosiasi juga belum berakhir. Dan juga satu lagi ada Pramak yang baru saja memperlanjang kontrak dengan Ducati, tapi diisukan lebih dekat ke Yamaha, karena uang yang menguntungkan. Dan siapa nih pembalapnya? Karena mungkin Pramak memang nggak punya utang budi nih sama sponsornya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa nih yang akan jadi pembalapnya? Apakah kembali Morbidelli? Balik Yamaha lagi dong. Karena Martin secara halus menolak Pramak jika gabung Yamaha. Dengan Ducati saja, udah pasti nggak lanjut, apalagi pindah ke Yamaha. Yamaha memang menawarkan uang besar untuk tim satelitnya. Sejauh ini, dibandingkan dengan Honda yang nampak diem-diem baik, Yamaha ini nampak sangat serius bangkit. Dengan uang yang besar itu, Pramak yang paling dikabarkan dekat dengan Yamaha. Dan itu akan diumumkan di Mugello nanti. Tentu, ini setelah kontrak dengan Ducati selesai. Tapi sebelum itu, paket di mana? Tapi ada hal yang menarik, nampak dipersiapkan Yamaha. Fabio Quattararo mengungkapkan bahwa pertemuan hebat dengan para insinyur Yamaha terakhir kali di Portimao meyakinkannya untuk kembali menandatangani kontrak untuk dua musim MotoGP berikutnya. Pertemuan tersebut mencakup beberapa hal yang sangat menarik, yang masih dirahasiakan. Tetapi orang Perancis tersebut mengklaim proyek ini akan menjadi besar. Ini yang Mimin maksud tadi nih. Nggak mungkin Yamaha cuma modal gaji besar untuk Quattararo tapi nggak ngapa-ngapain. Quattararo juga menerangkan, di Portugal kami mengadakan pertemuan besar dengan manajemen puncak para insinyur Yamaha mengenai proyek mulai sekarang hingga akhir tahun, dan juga 2005 dan juga 2006. Saat menyenangkan karena di Portugal, Yamaha memberi saya banyak informasi yang membuat saya ingin bertahan. Pertama-tama, proyek yang sedang dibangun Yamaha untuk masa depan, dimulai pada bulan Januari ini. Dan tentu saja, seperti yang saya katakan sebelumnya, beberapa proyek rahasia di masa depan akan menjadi sangat besar. Anggaran untuk meningkatkan motor sangat tinggi di Yamaha. Dan dengan kedatangan Wasimu Bartol ini dari Ducati, saya rasa dia memberikan kita beberapa ide yang sangat bagus. Yamaha banyak berinvestasi pada proyek ini dan juga ini adalah tahun ke-6 saya. Jadi loyalitas dari mereka juga. Nah, dengan statement itu, dan Ninja Fish, yang dulu juga sampai rela dikata kolot karena nggak mau ganti coffee for, kemungkinan dengan manajer baru dari Eropa, plus beberapa media juga sudah menginformasikan bahwa Yamaha sedang menyiapkan mesin baru, diprediksikan nih, Yamaha akan mengubah mesinnya menjadi V4, tapi setidaknya di tahun depan baru digunakan. Setidaknya tengah musim. Ambakah rombakan besar-besaran ini bisa menyelamatkan Yamaha dari keterburukan? Semoga aja. Tetap semangat para fans Yamaha. Yamaha sudah. Honda gimana nih? Sebelum masuk musim, nampak kencang berita perubahannya. Tapi ketika sudah masuk musim, malah Yamaha yang kelihatan niatnya. apaan ni keberakan Honda? Kita tunggu sob. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan I'll be back. Ciao. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton